selamat datang kembali teman-teman di channel saya channel teknik listrik pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemasangan fasada netral di stop kontak sesuai standar wheel yang dimana seperti biasa akan saya jelaskan secara rinci dan secara detail aturan-aturan yang ada di wheel nah disini pasti teman-teman ketika sedang memasang instalasi rumah pernah kepikiran kan untuk yang dua lubang ini mau dipasang apa apakah yang kanan pasa atau yang kiri netral ayo dipasang apa atau sebaliknya yang kanan dipasang netral dan yang kiri dipasang pasa nah disini saya akan jelaskan harus dipasang dimana sih pasada netral ini jangan salah loh ini ada aturannya aturannya yaitu di wheel yang edisi 2016 yaitu yang ini lihat nah ini adalah wheel 2011 yang edisi 2016 teman-teman bisa download ya kalau pengen tahu aturan-aturan wheel di esdm.go.id yang ada di sini nah disini ada buku penjelasannya yang 2011 dan ada edisinya yaitu yang 2016 yang update tahun terbaru silahkan di download dulu jika teman-teman ingin mengetahui aturan-aturan wheel yaitu persyaratan umum instalasi listrik Oke kita lanjut lagi nah disini sudah dijelaskan ya di foil 2011 ini yang edisi 2016 bahwa untuk pemasangan stop kontak ini untuk fase tunggal baik yang berkutub 2 maupun 3 harus dipasang sehingga kutub netralnya ada di sebelah kanan atau di sebelah bawah kutub voltase atau tegangan jadi teman-teman kayak gini menurut wheel itu untuk pemasangan stop kontak itu untuk yang netralnya itu ada di kanan dan untuk yang pasa ada di kiri nah ini adalah pemasangan sesuai standar yang dimana sudah tertera tadi di wheel dan jika dibalik kayak gini maka untuk yang netralnya itu ada di bawah dan untuk yang pasanya ada di atas nah jadi teman-teman sebenarnya untuk pemasangan pasada netral ini berhubung instalasi rumah itu adalah AC atau arus bulat balik walaupun terbalik pasanya terlalu ini tetap bisa dipakai karena ya tadi karena instalasi rumah itu adalah tegangan AC jadi mau kita nyolokin apapun juga walaupun terbalik dia akan tetap bekerja atau tetap bisa dinyalakan untuk barang elektroniknya jadi jangan terlalu diperdebatkan di sini saya hanya menjelaskan sesuai standar saja kayak gitu Oke jadi untuk pemasangan pengawatannya kayak gini teman-teman lihat nah ini adalah pengawatan stop kontak atau pengkabelannya ya saya contohkan di sini yang yang pasal ini masuk ke MCB yang dimana dari MCB ini langsung masuk ke stop kontak dan yang netral juga langsung masuk ke stop kontak yang dimana netralnya yaitu berada di kanan pandangan depan stop kontak ini dan untuk yang pasal berada di pandangan depan sisi kiri stop kontak nah ini adalah jalur yang benar aturan aturan dari wheel standar wheelnya maka jadi ketika kita on kan untuk MCB nya lihat aliran arusnya akan dari MCB masuk ke stop kontak dan disini jika kita menyolokkan sesuatu menyolokkan elektronik maka aliran arusnya akan ngalir dari pasa masuk ke stop kontak dan mengalir langsung ke netral nah ini adalah jalur yang benar menurut standar wheel sekali lagi saya jelaskan bahwa untuk instalasi rumah itu adalah tegangan AC jadi kita jika mau dibulak-balik pemasangan kabelnya tidak apa-apa tidak akan terjadi apa-apa tetap bisa digunakan maka dari itu kita jangan diperdebatkan karena ini hanya aturan saja standar wheel saja ya jika teman-teman pengen bulak-balik ya silahkan lebih bagus lagi ini ditambah grounding gitu cuman berhubung disini saya menjelaskannya hanya pasa dan netral maka untuk pemasangannya kayak gini teman-teman gimana sudah pahamkan Oke mungkin sudah paham teman-teman untuk standar wheel pemasangan pasa dan netral listop kontak mudah-mudahan bermanfaat jika ada yang belum paham silahkan komentar di bawah jangan diperdebatkan Terima kasih ditunggu video saya yang selanjutnya